Cinta Pertama Coko Ya, ini sangat enak. Silahkan. Enaknya Earl Grey panas. Tapi aku tidak pesan kopi Earl Grey. Apa ini? Hai, kau Coko kan? Benar? Earl Grey Muffin, hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Kau sibuk apa sekarang? Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Earl Grey yang luar biasa. Sudah jam sembilan. Maaf, aku harus pergi sampai jumpa. Coko, apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala Tim Penjualan Piramid Ink? Baiklah. Ada apa, Coko? Coko, kau baik-baik saja. Tuan Brad, Coko bersikap aneh. Seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Coko bersikap aneh? Coko, kau baik-baik saja. Oh, ya benar-benar aneh. Eh, ini kartu nama bisnis Earl Grey. Mampin, Tuan. Jangan sentuh barang milikku, oke? Coko, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu, kan? Bukan, Tuan Brad. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang luka Coko bisa jatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan kaguh aku, oke? Baiknya sempurna seluruh pisau, Tuan. Satu pukulan untuk Japsan yang kau dapat. Tapi, tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. Dua kue pesteri yang tangguh, ya? Lihat, ini ada kembali. Pergilah sana, bayi kecil. Terima kasih banyak. Ayo bangunlah. Oh, terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang kutahu dua makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang Muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya bayi saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Coko. Oh, Coko. Tidak, kan? Iya, iya. Ayo, ayo. Coko, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya. Oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja buku puisi. Oh, apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesial ku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Oh ya, manis sekali. Oh ya, manis sekali. Terkadang cinta kesepian. Apa? Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Oh, Coko. Kita bertemu lagi. Hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu, aku ajarkan ya. Ini kunci C. Oh. Wow, dia bisa bermain gitar ya. Dia terdengar keren. Bukan dengar gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Coko. Hai, Earl. Makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Eh, ini sangat lezat. Iya kan? Sekarang cobalah. Coko. Ya? Aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? Kau menulis satu puisi, Earl? Judulnya, Bintang Terindah. Di langit malam yang luas, ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Kau tahu, itu kutulis untukmu. Aku, aku sangat tersanjung. Coko. Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh Jolly itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku pasti tahu. Kalau kau ingin menyelamatkan Muffin, datanglah ke antar sepulang, Skoko. Beratinya mereka belum tahu siapa aku. Jolly, mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak. Aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Jolly, mereka menyerang. Terima kasih. Kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan? Bagaimana bisa gadis kecil dan catik melawan 17 pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. Permisi. Coko, kami jatuh cinta dengan tendangmu itu. Iya, Nona Coko. Ajarkan kami melakukannya. Kamilah akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Coko. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru. Dan aku tidak pernah bertemu lagi. Wow, satu gadis melawan 17 orang. Coko, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu, Ira, itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Ergremovine ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brad, mungkin kau bisa menantar rambut, Coko. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya, Erg. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini, Kak. Coko, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita uang penampilan Coko. Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuhan, Brad. Kau mau membuat pria itu terkesankan? Ini Coko atau Cleopatra, ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gaya kuncir kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu mudah. Oh ya, ya? Bagaimana kalau sambul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sambul itu spesialisku. Baiklah kalau gitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang membesona. Kau suka sekarang? Aku sangat keren. Wow, Coko. Kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Coko, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta yang baru. Iya, benar. 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 Coko. Oh, hai. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Coko, kau mau bagaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik. Tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Coko, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Sudah lama aku ingin memberimu ini dan, ya, malam ini adalah saatnya. Hah? Untuknya? Apa ini, Earl? Piramida Kosmetik. Hmm, itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau mau makainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu, ini alasanmu mengajakku ke sini. Oh, tidak. Hanya saja, produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengacut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan kurusan dengan kosmetik begitu. Ya, aku menggunakan gelasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afik, ini aku bohong. Akanku hajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon, jangan. Jangan! Lepaskan! Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi terkerasan bukanlah jauh banyak. Hei, lepaskan dia! Hei, yang benar saja. Wow, sabat sekali! Joko! Tampaknya kau menyelamatkan ku lagi. Terima kasih, ya. Kau tahu, kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu? Wajah tampangku? Kulitku yang berkilau? Ah, bukan itu. Kau itu pengecu. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Hei, Coko! Apa? Coko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih, Tuan Bre. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih kere. Aku setuju. Menjadi gaya sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Pernikahan Putri Kek Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kugunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Perancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan stroberi raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan, kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jadi lakukan benar-benar! Hei, kau! Oh, ya? Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu, lakukan lebih keras. Baik, yang mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco. Ya. Penggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Tidak enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Pelayanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akan kuadukan pada ibu kau. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mantan kekasihku. Aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih? Iya. Ya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, Aku dan dia adalah pasangannya saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya, memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya. Terutama putri. Dan kami putus. Aku lang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias garis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah. Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, Aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekerja. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya! Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana melulutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putih. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu sepuluh kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik! Nah, bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta. Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Oh, dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Oh, bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti... Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikannya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya pulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Ya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau, kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Daaah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Aku rasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Ya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Shhh. Dia bisa menyeblaskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh ya ampun. Siapa itu? Oh. Oh. Ada apa ini? Oh. Oh. Cantik sekali. Oh. Dia lebih cantik daripada putri. Shhh. Diam. Siapa itu? Oh. Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu. Apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih? Apa itu berarti sekarang kau lajan? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Aku juga boleh. Tidak, aku juga. Tidak, aku juga. Mereka nomor teleponmu ya. Apakah aku ada dalam Facebook? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Ada apa ini? Tidak, aku lebih istimewa. Dia sangat cantik. Ayolah, nona. Sekarang, berbicara tentang aku. Berapa nomor beliau? Ini, kamu. Ini, hari, kamu. Ini, kamu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Tidak. Tolong, maafkan anil yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. Strawberry dan coklat. Oh, Romeo, kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet, tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam kekasihku. Romeo. Juliet. Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet. Tolong bebaskan, Romeo. Diam, anakku. Kemohon, Tuhan. Juliet adalah duniaku. Tidak. Di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lanjang ini keluar sekarang. Ya, sepupu. Juliet. Juliet. Tolong. Oh, Romeo. Juliet. Romeo. Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Oh, Romeo. Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akanku renggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet. Kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perkuannya musuh bebyutanku. Kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil. Aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak payah, kau benar-benar kehilangan akal sehat. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus jadi yang paling sehat di Pesta Palantai. Benar sekali. Ini adalah bread barbershop. Aku yakin Master Bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu, orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 98, 99, 100. Itulah jumlah yang kumaksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Tahun depan, ya? Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Julia! Dalam semangat Santo Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Ya, Master Bread. Inilah satu-satunya cara, sungguh. Baik, nak. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue strawberry demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi, Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku strawberry yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebu yutan. Tidak beruntungan, mana coklat cake sebelum pagi tiba. Kau adalah warna kotoranku. Wah, kenapa strawberry jadi cerewet padahal sudah tidak musim semi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri bekit. Selama ratusan tahun keluarga kami bertukai. Ketidakberuntungan melanda coklat cake sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasal. Itu adalah strawberry. Kau adalah warna kotoranku. Ayo hadapi aku, otak beri. Orang tua kami masih jadi musuh bebu yutan. Ayo, hajar dia ya. Ayo, maju. Maju, maju. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa stroberiku bisa meledak. Ya, ayo. Dalam pandangan pertama, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih ya. Kau mohon, buat aku jadi stroberi sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi stroberi slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja? Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih. Juliet adalah seluruh hidupku. Dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi berhimpin. Sekarang waktunya untuk krim stroberi. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, stroberi. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Wilk, tutup bulan pemuda ini biar aku bisa begatnya. Master Brad, tarik nafas dalam. Jumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi stroberi. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim bar berberat yang hebat untuk memperbarui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat kek? Oh, lelah mencari dirimu kelihatan segala seperti albiri luar ini. Kepok cantik. Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Oh, anak-anak saya. Aku minta maaf. Kau siapa? Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam. Kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi stroberi kek yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat. Kau menjadi stroberi kek. Ya, itu tutup sekali denganmu. Saat itu kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi stroberi kek. Kau mohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi stroberi. Ini adalah akhir dari keluargamu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat kek anakku? Apa dia menipu? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Suamiku. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim stroberi di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo sekarang pulang. Suamiku, tenankan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Hei, tunggu, tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeoku sayang. Bersamamu kemanapun aku akan pergi. Selamatkan, Juliet, dari penjahat itu. Baik, bawa Romeo sekarang juga. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematianmu tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, tanpamu takut tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saatnya telah kalian tunggu-tunggu. Saatnya untuk memilih pasangan valentine tahun ini. Dan pasangan valentine tahun ini adalah... Selamat aku ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Omong kosong apa ini? Cepat turun dari sana. Dan sekarang mereka akan berpelukan. Yeay, yeay, yeay. Stroberi dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Mereka menganggapkan semuanya. Hentikan ini sekarang juga. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah kumpul tolak baru. Wah, luar biasa. Misalkan diri kalian. Penhance Eclare Estes. Wah, keren. Bukan itu saja, para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, ratu akan menghadiahkan satu juta dolar. Satu juta dolar. Wah, oh, Juliet itu cantik benar tidak menurutmu? Ah, Romeo memang hebat, aku lakui. Juliet itu cantik benar kan menurutmu? Aku rasa begitu. Wah. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anakmu. Manika! 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 Orang tua kita juga bersorak serai. Aku tahu. Manika! Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow, Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Mas dan Fred, kau tahu Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, ya kan? Wow, aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kaya rambut yang sama. Apa maksudku bilang begitu? Tidak ada. Tidak ada. Putri dan Cis Wow, itu hebat. Cis, kalau soal permainan kok adalah yang paling hebat? Ya, kau tahu. Siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastri lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastri. Aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brad. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cis, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau. Aku benar-benar payah dengan permainan ini. Siapa lagi sekarang? Yang Mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang Mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi Yang Mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar, perutku mengeluarkan suara seperti mobile game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, Yang Mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun. Dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Mohon maaf para hadirin terhormat. Tapi putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya, para hadirin. Padahal pestanya diadakan usus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Wild. Ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendiri dan sini. Iya, aku harus membantu Master Brad. Aku segera kembali. Apa? Ayo, makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Untung, aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belak, belak, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian adir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lencang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salah aku kalau jadi mau payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang, apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah mengasaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selanjutnya, kau sudah level sepuluh. Apa? Sudah level sepuluh? Oh, Pak Cis, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam enam. Aku harus pergi. Tunggu, kau mau kemana baru-baru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cis, kemohon, Cis. Dia bahkan menyakai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level sepuluh. Jika Cis di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Oh, yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan putri? Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan atau kehilangan nyawa? Bukan, bukan, Yang Mulia. Maksudku dia jatuh cinta. Dengan Cis khusus dari pestanya. Dia mabuk ke payang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cis payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Oh, Cisku. Cis tersayang. Hei! Oh, ibu. Anda perlu apa? Sayang, bagaimana? Ibu bisa mewujudkan mahumu? Aku hanya ingin bertemu Cis lagi. Kalau aku tidak bisa. Pelayar, cari Cis ini secepatnya. Yang Mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik, Yang Mulia. Mulia mencari di seluruh penjuru kota. Ayo! Hoi, Pak. Bagaimana ini? Apa ini? Jadi kenapa Putri mencari Cis? Kenapa ya? Entah ya. Tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Dudu, dudu, dudu. Hah? Wow, mencari Cis yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu Putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arkit. Lobang donat suci. Hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Hmm, iya, aku juga mau. Kau tahu, kalau saya dinyasar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan dalah. Bila kangen ini, aku kurang enak badan. Tahu, tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu, Yang Mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma Cis itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian nyakin Cisku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemari. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya, aku akan bermain game dengan gamer handal Cisku lagi? Welp, bawa masuk Cis pertama sekarang juga. Salam, Yang Mulia. Aku datang untukmu. Mozarila Cis, satu-satunya siap melayanimu, Yang Mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari Cisku. Cisku. Bukan. Oh, Putri. Aku mau tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cidar Cis. Silakan undus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Haa, lezat sekali. Tapi Cisku lebih terfarmentasi, Tidak terlalu tajam, Agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah Keju Biru. Hai, aku Rikota. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gaudah, Asa. Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. 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 Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan Cisku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghelang? Yang Mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu, ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau, Cis? Cisku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cis yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayani. Oh, Cis. Akhirnya kau di sini. Jadi, pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cis, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cis. Kalian mau benar-benar kering. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan soal cepat. Cis, kerja yang bagus. Tidak masalah. Apa yang kulakukan? Sejak hari itu, jantungmu berletak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kemohon terima rasa terima kasihku ini. Tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia. Yang mulia. Kau tidak apa-apa. Tangkap Cis itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Pertemuan Rahasia Joko Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikah, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau? Apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anakmu. Joko, kau sudah menangkan apa? Aku menang undian sebuah acara. Untuk Cat King. Acara musikal baru paling terkenal di Bradley. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa kau mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Joko, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Beagle. Dia putra tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya. Di NYB. Sumacown Law. Dia anggota madzah. Mereka hanya menerima par jenis. Beagle seorang CEO termuda di Johnny Cake & Johnny Cake. Berpenghasilan 1 juta dolar setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna. Tidak berlembang. Semua karbon. Ahli main musik. Rikis. Juru masak. Joko, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah-menikahnya. Kamu harus menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa? Aku pergi dulu ya. Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donut tidak memberitahuku kau terlihat selesat ini. Namaku adalah... Oh, tidak. All in one. Aku adalah eksekutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Beagle. Ada apa dengannya? Dia aneh. Kembali secepat itu, Chokoh. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau bergabung? Aku mendengar ulasan untuk catcakes. Juga tidak sebagus gitu. Ikutlah bersama kami. Sekali ini adalah lupa. Wow, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Beagle, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut. Pengeras suaranya edisi terbatas. Musik, sayang. Aku tahu suara itu. Chokoh, kau pasti lapar, kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak, sayang. Aku akan mengajakmu ke tempat berbintang lima. Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Iya, harganya seribu dolar. Tidak, tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu. Biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan, aku pesan yang biasa, ya. Baik, Pak. Apa ini? Ya, ya. Matang. Sempurna. Enak sekali, bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, kurasa enak, tapi kapan hidangan utamanya datang? Misalnya, stay? Tidak, tidak. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagipula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? Benar-benar kurang aja. Aku tidak bisa makan ini. Maafkan aku, ya. Maaf, ya. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apalagi sekarang? Siapa ini? Halo, sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kau mau ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu, cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluharsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan ke daluharsa dalam waktu 27 hari. 27 hari? Kalau ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau? Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Amerikano S dengan tambahan S, ya. Tidak. Apa lagi sekarang? Kafein. Bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta dua gelas jus kubis segar. Tentu. Begok. Aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Kau? Kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu, aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang kupersembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum mocha cino es atau apapun lagi. Jika kau, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini, kan? Tidak. Dan aku tidak peduli. Joko, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku, kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilai ku dari NYB. Seluruhnya A setiap semester. Lihatlah kantorku. Sangat bagus, kan? Ketika masih muda duduk. Benar-benar payah. Dengar ya, bagel. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelponku lagi. Cakau! Aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa kesini? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Brethway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak akan mempergi denganku! Apa? Wah, tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Brethway. Kuh bohon? Tolong! Tolong beri aku kesempatan sekali lagi! Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dibulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai Muffin Lajang. Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Nikmati saja. Sayang, kau mau ke mana? Oh, bagel? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi Bagel paling bahagia di Bekri Town. Oh, Bagel. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, Cakau. Oh, Bagel. Bravo, bravo. Cakau, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi Bagel yang... Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa. Kakau, kemohon. Kakau, tunggu. Namaku Coko. Bukan Kakau, bukan Kakau. Kakau, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh, tidak. Tidak. Jangan, Koko. Jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Koko sedang apa? Will, apa yang kau pakai? Bagel, maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih Will. Dan ku harap akhirnya kamu meninggalkan aku sendiri sekarang. Menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa kau? Apa kau sudah basi? Perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan, dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup. Dan kau! Oh! Oh! Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Joko. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Will. Bukan seperti itu. Aku hanya... Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat, nanti aku... Tadi bagel, sekarang Will. Kenapa semua orang melakukan ini pada aku? Sampai jumpa di video selanjutnya.